Musik Dua laga akhir pada penyisihan Grup A Gubernur Cup 2016 yang sejatinya digelar selasa sore di Stadion Trilomba Juang berakhir tanpa pertandingan. Pada laga pertama yang mempertemukan Batanghari dan Sungai Penuh, tim Sungai Penuh tidak hadir, dan Batanghari otomatis dinyatakan menang WO. Sementara itu pertandingan Kerinci versus Merangin juga tak digelar sebab kesebelasan Kerinci tak memenuhi ketentuan sesuai aturan, yakni dengan jumlah pemain minimal 7 orang. Hasil ini tentu membuat Laskar Putra Paduka dinyatakan menang WO oleh Wasid, sementara Kerinci terbuang ke posisi keempat. Hasilnya dimenangkan oleh PS Merangin dengan WO, karena pemain PS Kerinci tidak cukup menu syarat. Dia cuma datang 6 orang. Alasannya? Sesuai dengan peraturan, dia pemainnya banyak cedera. Banyak cedera. Kapten Kerinci, Chandra Lovita mengatakan, seharusnya pemain terakhir timnya ini bisa dilanjutkan. Namun setelah pertandingan kemarin, pemain banyak yang mengalami cedera dan akumulasi kartu. Sementara itu, asisten pelatih Batanghari Fahri mengatakan, hal ini menjadi pembelajaran tim untuk sebuah kedisiplinan maupun tanggung jawab.